Pengen redeem Xbox Game Pass tapi nggak punya kartu kredit? Tenang aja, di video kali ini gue bakal kasih tau cara gampangnya. Jadi, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai videonya. Disini kita akan menggunakan VCC Trial yang banyak dijual di Shopee. Untuk harganya sekitar Rp10.000-Rp20.000. Kita akan coba pilih salah satu. Disini saya belinya di toko Elzoistore. Saya pilih toko ini karena selain murah, ratingnya juga bagus. Pertama kita cek deskripsi produk. Disini tertulis bisa buat trial cloud atau premium. Ada saldonya juga sebesar 1-2 dolar. Untuk masa pemakaian sendiri, cuma sehari. Kita chat sellernya dulu apakah VCC ini bisa buat redeem Game Pass. Nah, kalau kata sellernya VCC, ini bisa buat redeem. Untuk variannya sendiri, harus pakai yang region Australia. Baik, langsung saja kita coba beli. Disini kita pilih yang Australia. Total harga cuma Rp11.000. Setelah selesai, kita chat sellernya. Nanti akan dikirim data atau link tentang VCC-nya. Nanti di dalamnya ada 16 digit nomor yang berupa nomor VCC tersebut. Lalu ada tanggal kadaluarsa kartu dalam bentuk bulan dan tahun. Terakhir yaitu 3 digit nomor CVV. Kalian simpan baik-baik VCC ini. Karena kita menggunakan VCC Australia, kita harus ganti region akun Microsoft ke Australia sambil connect ke VPN Australia. Disini kita pakai TunnelBear VPN. Selanjutnya, kita akan ganti region akun Microsoft. Buka website account.microsoft.com Lalu login Pergi ke info Anda Di sini kalian ubah region jadi Australia. Kondisi masih connect ke VPN Australia Kalian buka halaman Microsoft.com garis miring redeem Masukkan kode redeem Kita tambahkan metode pembayaran Pilih kartu kredit atau debit Masukkan VCC beserta data diri Untuk cara isi data VCC juga gampang Pada kolom nomor kartu isikan 16 digit nomor yang diberikan seller Shopee tadi Jika VCC yang diberikan seller Shopee tidak disertai data diri lengkap Untuk kolom nama pemegang kartu bisa kalian isi random atau sesuai nama kalian Untuk masa kada luarsa sesuaikan dengan tanggal yang diberikan Untuk formatnya ini bulan dan tahun Nah kalau kolom CVV isikan 3 digit nomor ini Di kolom alamat kalian bisa isi dengan random address Australia Tinggal kalian copy saja alamatnya Udah beres? Tinggal pilih konfirmasi Kode berhasil di redeem Game Pass sudah aktif Sekarang kita tinggal mematikan opsi perpanjangan otomatis Pergi ke menu langganan Klik titik 3 ini Terus pilih kelola Selanjutnya kalian pilih Non aktifkan tagihan berulang Scroll paling bawah pilih non aktifkan tagihan berulang Tenang Ini tidak akan membatalkan langganan kalian saat ini Bisa kalian lihat Langganannya masih aktif selama sebulan Ini itu supaya kita gak kena tagihan Saat langganan atau trial Game Pass berakhir Segitu dulu videonya guys Next kita bakal tes VCC trial Buat YouTube Premium atau verifikasi PayPal Thanks udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax